Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih bertemu kembali dengan kami Komsos Keuskupan Pangkal Pinang dalam acara kuliah umum bersama Bapak Uskup Pangkal Pinang Monsignor Adrianus Sunerko Kali ini kita masih akan membahas tema ala tritunggal bagian yang kedua di bagian yang pertama kami mendapat banyak tanggapan banyak masukan juga pertanyaan dan kiranya pertanyaan dan tanggapan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami di bagian yang pertama akan terjawab di bagian kedua berikut ini Selamat menikmati Saudara-saudari sekalian kita akan melanjutkan rangkaian apa namanya ini pelajaran atau kuliah Tentang Iman Kristiani kita kita sudah melihat rangkaian sejarah keselamatan dalam pertemuan atau yang pertama dan kedua lalu minggu yang lalu dari sejarah keselamatan itu kita berpindah ke topik berkaitan dengan ala tritunggal yang memang coba diperlihatkan bahwa dari sejarah itu sendiri sudah kelihatan ada Bapak, Putra, dan Roh Kudus kemudian rumusan-rumusan yang ditemukan dalam Kitab Suci bagaimana umat sendiri sudah berdoa sampai kepada rumusan ajaran resmi tentang salah satu pokok Iman Kristiani yang paling penting yaitu percaya kepada Allah yang Esa Bapak, Putra, dan Roh Kudus kali ini kita akan mulai membahas satu pokok Iman lain lagi yang juga sama pentingnya dari sejarah keselamatan seperti itu kita melihat dan kemudian sampai juga para mengikut Kristus pada Iman akan Yesus Kristus sendiri sebagai sungguh Allah sungguh manusia dan penyelamat nah ini pokok Iman yang akan kita refleksikan hari ini jadi dua pokok sekali dari Iman kita yang pertama kemarin kita sudah lihat kita percaya pada Allah Esa Bapak, Putra, dan Roh Kudus yang dirumuskan dalam konsili pada awal-awal sejarah gereja satu lagi pokok Iman yang sangat penting yang juga waktu itu sempat menjadi perdebatan besar yaitu Iman akan Yesus Kristus sungguh Allah sungguh manusia penyelamat tapi sebelum sampai ke sana saya masih ingin sedikit memberi catatan tambahan berkaitan dengan Allah Tritunggal sudah dijelaskan dalam kesempatan yang lalu bahwa ada dasarnya di dalam Kitab Suci sampai kemudian dirumuskan dalam konsili iman akan Allah Tritunggal tersebut pertama baik saya memberi catatan bahwa kita atau saya berusaha menunjukkan kemarin dari sejarah keselamatan ada struktur Trinitaris kita berjumpa dengan Bapak Putra dan Roh Kudus bukan berarti bahwa mereka itu atau Bapak Putra Roh Kudus itu sendiri-sendiri dan terpisah-pisah baru kemudian bertemu dan bergabung bukan begitu itu hanya nampaknya saja bagi kita tetapi dalam kenyataan Bapak Putra dan Roh Kudus harus dimengerti sebagai yang sudah selalu dalam kesatuan jadi sekali lagi bukan Bapak pernah sendiri Putra pernah sendiri Roh Kudus pernah sendiri baru bersatu bukan tiga-tiganya selalu sudah sejak kekal ada dalam kesatuan jadi kalau kemudian dalam rumusan-rumusan seperti Matthew 28 19 jadikan semua bangsa muridku dan bapiskan mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus atau teks lain kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari dua Korintus setelah berproses sampai kemudian menjadi rumusan yang resmi dalam Konsili Nikia dan Konstantinople kami percaya akan satu Allah Bapak yang maha kuasa satu Tuhan Yesus Kristus dan akan Roh Kudus rumusan dari Konsili Nikia dan Konstantinople itu memang yang langsung jelas dari rumusan itu adalah adanya Bapak Putra dan Roh Kudus ditegaskan juga bahwa ketiganya adalah satu memang kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana itu kesatuan itu bisa dimengerti nah itu banyak sekali kemungkinan kemungkinan penjelasan tapi kalau dibuat ringkasan atau garis besar ada dua aliran yang mencoba menjelaskan dan memaknai kesatuan itu karena itulah yang sering menjadi pertanyaan yang pertama model pertama adalah yang berangkat dari tokoh-tokoh itu Bapak Putra dan Roh Kudus tapi lalu selalu dikatakan tadi ketiganya itu sudah selalu dalam relasi tidak pernah terpisah sendiri-sendiri baru kemudian membangun relasi tetapi sudah selalu ada dalam kesatuan bersama-sama disamping itu juga selalu ditegaskan bahwa kehendak Bapak Putra dan Roh Kudus tidak pernah bertentangan satu sama lain Putra mengatakan aku datang untuk melaksanakan kehendak Bapakku Roh Kudus juga akan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Putra jadi juga dari segi kehendak kuasa satu sehingga model yang ini akan mengatakan selalu bahwa kesatuan ini adalah kesatuan tritunggal ini adalah kesatuan dari sesuatu yang hidup bukan mati model yang kedua untuk menjelaskan kesatuan itu yang juga populer itu berangkat dari Bapak jadi ala itu ala tritunggal itu mempunyai satu wujud Bapak tetapi Bapak itu sebagai pribadi memiliki firman dan Roh jadi dalam kitab susi dikatakan firman itu keluar dari Bapak Roh juga keluar dari Bapak jadi kesatuannya itu ada di dalam wujud Bapak itu yang di dalamnya ada firman dan juga ada Roh seperti mungkin kalau mau sedikit dibandingkan tidak sama tentu saja manusia selalu kita manusia saya memiliki akal budi firman dan memiliki kehendak roh kehidupan dua itu upaya-upaya untuk menjelaskan tentang kesatuan dari ala tritunggal itu baik saudara-saudara sekalian itu kurang lebih sedikit tambahan berkaitan dengan topik ala tritunggal kita akan beralih ke tema yang satu lagi yang juga tidak kalah penting untuk iman kita yaitu bahwa kalau melihat sejarah keselamatan seperti itu Allah memperkenalkan dirinya seperti itu dengan macam-macam proses yang dilalui akhirnya gereja orang beriman kristiani merumuskan satu lagi unsur iman yang sangat penting yaitu percaya akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita penyelamat jadi dua unsur disini iman kita sekarang berkaitan dengan Yesus Kristus minggu lalu tentang Allah tritunggal sekarang tentang Yesus Kristus bahwa menurut iman kristiani Yesus Kristus itu sungguh putra Allah dan sungguh manusia menjadi manusia dan dia adalah penyelamat seluruh umat manusia dan ciptaan jadi kalau melihat keseluruhan peristiwa Yesus Kristus kemudian membaca kitab suci melihat praktek hidup jemaat ada diskusi diskusi para teolog nanti konsili pertemuan para osu juga akan merumuskan ajaran resmi gereja iman kristiani tentang Yesus Kristus seperti itu intinya bahwa dia sungguh putra Allah sungguh manusia dan bagi kita semua dia adalah penyelamat kalau dalam atau berkaitan dengan teritunggal konsili yang paling penting adalah konsili Nikea 1 325 dan konsili Konstantinople 1 berkaitan dengan iman akan Yesus Kristus itu juga ada beberapa konsili yang sangat penting di awal tapi mungkin yang paling penting adalah konsili Nikea 1 juga tadi dan konsili Chalcedon intinya sama penegasan bahwa Yesus Kristus sungguh Allah sungguh manusia dan dia adalah penyelamat kalau mau dilihat dari segi aspek yang berbeda unsur pertama yaitu sungguh putra Allah sungguh manusia itu lebih berkaitan dengan Yesus Kristus sendiri bahwa dia sungguh putra Allah sungguh manusia aspek kedua Yesus Kristus disebut sebagai diakui sebagai penyelamat kiranya itu lebih berkaitan dengan aspek relevansinya untuk kita manusia kita mengakui bahwa dia adalah penyelamat bagi kita dan seluruh ciptaan dua-duanya tentu berkaitan sungguh Allah sungguh manusia memang lebih menunjuk pada ciri hakikat dari Yesus Kristus sendiri penyelamat lebih menunjuk pada relevansinya perannya bagi kita manusia dia adalah penyelamat bagi kita tentu dua hal itu tidak terlepas tapi berkaitan erat satu sama lain karena misalnya kalau Yesus Kristus tidak sungguh sungguh ilahi tentu kita bisa bertanya bagaimana ia bisa memperkenalkan Allah dan menyelamatkan manusia tapi juga kalau dia tidak sungguh sungguh manusia kiranya keselamatan dari Allah itu belum sungguh sampai dan dapat dikenal oleh manusia jadi dua aspek ini berkaitan erat satu sama lain kita akan lebih menaruh perhatian pada sisi yang kedua yaitu sisi bahwa Yesus bagi kita adalah penyelamat apa maksudnya dan dalam arti apa dia adalah penyelamat sisi yang lain juga tentu saja sudah ditegaskan dalam konsil dia sungguh putra Allah sungguh manusia kita tidak akan lebih memasukinya lebih dalam tapi yang akan lebih kita refleksikan adalah sisi bahwa dia itu yang sungguh Allah sungguh manusia itu adalah penyelamat dalam arti apa dan bagaimana secara konkret Yesus menyelamatkan kita nah akan coba saya tunjukkan bahwa ternyata dalam kitab suci maupun dalam perjalanan sejarah gereja hingga sekarang lukisan konkret gambaran konkret tentang bagaimana Yesus menyelamatkan kita itu cukup bervariasi semua mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat tetapi gambaran lebih konkret tentang bagaimana dan dalam arti apa dia menjadi penyelamat bagi kita ternyata kita temukan bervariasi baik kita akan lihat dalam kitab suci sendiri kita sudah temukan gambaran yang beraneka ragam nanti juga dalam masa-masa awal sejarah gereja kita akan lihat secara bertahap kemudian pada masa-masa abad pertengahan kemudian abad modern dan juga pada zaman-jaman kontemporer seperti kita sekarang ini kita akan melihat satu persatu mulai dari kitab suci akan saya coba tunjukkan bahwa di dalam kitab suci pun sendiri khususnya dalam perjanjian baru tentu saja kita sudah menemukan aneka gambaran untuk melukiskan sebenarnya bagaimana Yesus itu menyelamatkan kita menjadi penyelamat bagi kita sekurang-kurangnya ada empat model gambaran yang kita temukan kalau kita bertanya sebenarnya bagaimana Yesus menyelamatkan kita yang pertama dalam sejumlah tulisan kitab suci kita menemukan gagasan ini atau gambaran ini bahwa Yesus mungkin salah satu yang paling populer ini menyelamatkan kita manusia melalui sengsara dan wafatnya dia menebus dosa tapi itu satu gambaran gambaran yang lain yang kita temukan adalah bahwa Yesus menyelamatkan kita mengapa atau bagaimana karena ternyata Yesus itu yang setelah bangkit mengampuni dosa-dosa kita itulah artinya dia menyelamatkan ada model yang lain lagi yang ketiga kita temukan bahwa kalau orang bertanya bagaimana Yesus adalah penyelamat karena ternyata Yesus Kristus itu dilukiskan dalam kitab suci tampil sebagai pemenang mengalahkan musuh-musuh yaitu setan kuasa-kuasa jahat dosa-dosa dan lain sebagainya karena itu dia menjadi penyelamat karena dia mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu dan model keempat kita temukan khususnya dalam Injil Yohanes Yesus Kristus digambarkan terutama sebagai yang menghantar atau memperkenalkan Allah dan memberikan hidup yang kekal kepada manusia dalam arti itulah dia menjadi penyelamat bagi kita jadi sama-sama mengatakan Yesus penyelamat tapi kemudian gambaran tentang bagaimana atau dalam arti apa dia penyelamat ada bervariasi yang pertama tadi kita lihat sekarang satu persatu ada kita temukan gambaran-gambaran yang melukiskan menghayati Yesus Kristus sebagai penyelamat dalam arti bahwa itu tadi khususnya melalui sengsara dan wafatnya dia menebus dosa-dosa kita Yesus wafat demi kepentingan manusia contoh Roma bab 5 ayat 8 dikatakan demikian akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa atau 1 Korintus bab 15 ayat 3 sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci 1 Korintus 15 ayat 3 jadi Yesus penyelamat digambarkan terutama karena sengsara dan wafatnya itu menjadi nanti konsep silih bagi dosa-dosa kita atau Markus bab 10 ayat 45 karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang itu istilah lain yang dipakai demi dosa-dosa kita dia menjadi tebusan bagi banyak orang atau Markus bab 14 ayat 24 dan ia berkata kepada mereka inilah darahku darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang atau Galatia bab 4 ayat 4 sampai 5 tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak jadi ini salah satu gambaran yang kita dapatkan dalam kitab suci tentang arti penyelamatan oleh Yesus jadi Yesus digambarkan sebagai Mesias yang menderita yang dipilih Allah yang menanggung akibat dosa-dosa kita jadi terutama yang paling penting dalam model ini adalah sebenarnya sengsara dan wafat Yesus memiliki makna untuk menebus dosa-dosa kita jadi Yesus penyelamat karena dalam hidupnya khususnya dalam wafatnya itu dia memberi penebusan memberi arti menyelamatkan umat manusia yang terbelenggu oleh dosa gambaran yang kedua yang kita temukan dalam kitab suci tentang makna dari karya penyelamatan oleh Yesus Kristus ini lebih aspek bahwa Yesus menyelamatkan kita karena dia ternyata yang hidup sengsara dan wafat tapi terutama bangkit dan kemudian mengampuni dosa-dosa kita dalam arti itulah dia menyelamatkan dan kemudian memberikan bimbingan-bimbingan hidup kepada kita manusia untuk menjalani hidup selanjutnya jadi Yesus menyelamatkan karena dia yang bangkit kemudian mengampuni dosa-dosa kita atau melepaskan kita dari belenggu cengkeraman dosa itulah arti penyelamatan jadi sedikit berbeda dengan yang pertama yang pertama tadi sengsara dan wafat yang penting dengan pemahaman bahwa itu seperti membayar menjadi silih menjadi tebusan ada yang kedua ini lebih menekankan ciri bahwa Yesus menyelamatkan dalam arti dia mengampuni dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari cengkraman dosa contohnya misalnya Paulus Paulus adalah tokoh yang sangat terkenal karena antara lain merefleksikan tentang betapa kekuatan dosa itu sudah mencengkram manusia masuk ke dalam dunia dan menguasai manusia kita seperti menjadi budak dosa dikuasai olehnya contoh Roma bab 7 ayat 19 sampai 20 Paulus menulis sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat nah ini contoh Paulus melukiskan betapa kuasa dosa sudah mencengkeram manusia ingin berbuat baik tapi selalu justru yang diperbuat yang sebaliknya jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki maka bukan lagi aku yang memperbuatnya tetapi dosa yang diam dalam aku lalu lalu Paulus melanjutkan siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini jawabnya syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita nah ini Yesus Kristus penyelamat dipahami dimengerti dalam arti itu Paulus mengalami mungkin seperti kita juga bahwa kita seperti dikuasai oleh kekuatan dosa itu inginnya berbuat baik tapi seringkali justru sebaliknya yang kita buat bagaimana kita bisa terbebaskan dari ini Paulus mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita itulah artinya Yesus penyelamat dia membebaskan kita dari perbudakan dosa atau aspek yang mirip dengan ini adalah Yesus Kristus menyelamatkan kita karena dia menganugerahkan pengampunan dosa kepada kita dalam sejumlah teks dalam Injil Mateus dan Lukas juga misalnya dalam kisah-kisah penampakan Yesus yang sudah bangkit kita mendengarkan bagaimana Yesus yang sudah bangkit mencari lagi murid-muridnya yang tidak setia dan memberikan menampakkan kerahimannya lagi memberikan pengampunan dosa jadi orang merasa diselamatkan oleh Yesus karena mengalami bahwa Yesus mengampuni dosa-dosa mereka dan sekaligus kemudian memberikan bimbingan untuk hidup misalnya dalam Injil Mateus bab 5 ayat 1 sampai 7 kita mendengarkan kotbah di bukit atau Injil Lukas bab 20 kita mendengarkan kotbah di Padang maksudnya bab 29 Yesus menyelamatkan karena dia mengampuni dosa-dosa kita dan memberi bimbingan untuk hidup jadi disini yang penting adalah sebenarnya kebangkitan Yesus atau Yesus yang sudah bangkit yang mengampuni dosa dan melepaskan kita dari belenggu dosa itulah artinya Yesus penyelamat jadi sedikit beda dengan yang pertama lebih fokusnya di sengsara dan salib Yesus penyelamat karena dia menjadi silih atas dosa-dosa kita ini Yesus penyelamat karena dia mengampuni dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari belenggu dosa seperti yang dilukiskan oleh Paulus tadi serta memberikan tuntunan jalan untuk hidup maka manusia yang percaya kepadanya diampuni dosa-dosanya itulah artinya diselamatkan dan juga dilepaskan dari perbudakan dosa untuk kemudian hidup secara baru sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus model yang kedua yang kita juga temukan tentang gambaran secara konkret bagaimana Yesus Kristus adalah penyelamat gambaran yang ketiga yang kita temukan juga dalam kitab susi adalah demikian bahwa Kristus diyakini sebagai penyelamat karena dia tampil sebagai pemenang mengalahkan kuasa-kuasa jahat setan-setan tapi juga mengalahkan kematian jadi ini unsur keilahian Yesus lebih mendapat tempat yang penting sebagai tokoh digambarkan demikian berkat salib dan kebangkitannya juga dalam hidupnya Kristus mengalahkan dosa tapi juga mengalahkan segala macam kuasa-kuasa kosmis kuasa-kuasa jahat yang memusuhi manusia contoh kolose bab 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian dialah permulaan yang sulung dari antara orang-orang mati sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam dia dan melalui dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang di bumi maupun yang di surga sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salibnya kolose bab 1 ayat 19 sampai 20 Yesus memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya baik yang di bumi maupun yang di surga atau mungkin lebih jelas dalam kolose bab 2 ayat 15 disana dikatakan tentang Yesus ia telah melucuti pemerintah pemerintah dan penguasa penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka kolose bab 2 ayat 15 jadi disini Yesus dipahami sebagai penyelamat dalam arti atau karena dia mengalahkan penguasa penguasa kuasa yang ada di bumi maupun di bawah bumi lukisannya demikian di kalahkan oleh Yesus atau kita tentu saja mengenal kisah-kisah dari hidup Yesus di dunia dimana dia dikisahkan sering mengusir setan mengalahkan kuasa-kuasa jahat jadi sangat ditekankan aspek ini Yesus memang adalah penyelamat karena dia memang memenangkan pertempuran melawan kuasa-kuasa yang jahat itu itu aspek ketiga atau model ketiga yang kita temukan juga kalau mencoba memaknai apa artinya Yesus menyelamatkan yang keempat yang kita temukan dalam kitab suci juga terutama dalam Inzil Yohanes Yesus dibayangkan atau dipahami sebagai penyelamat terutama terutama Yesus dalam hidupnya sebagai tokoh ilahi yang menjadi manusia menyingkapkan memperkenalkan diri Allah ke dunia dan membawa hidup yang kekal itulah arti yang ditekankan di sini Yesus Kristus ditekankan di sini sebagai putra yang datang dari surga ke dunia memuahyukan Bapak dan menghantar keselamatan bagi manusia jadi karya keselamatan lebih dimengerti sebagai memperkenalkan diri Allah tapi sekaligus juga memperkenalkan dia sendiri sebagai pengantara teks terkenal kita ingat tentu saja Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 2 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi sangat ditekankan bahwa Yesus Kristus itu adalah firman yang sudah ada sejak kekal dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya Yohanes bab 1 ayat 12 ini ungkapan lain kita diselamatkan dengan cara bahwa kita diangkat menjadi anak-anak Allah atau Yohanes bab 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karunia dan kebenaran Yohanes bab 1 ayat 16 sampai 18 karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia tidak seorang pun yang pernah melihat Allah tapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakannya jadi disini sangat ditekankan Yesus Kristus sebagai putra Allah yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan dan memberikan hidup yang kekal nanti akan ditegaskan lagi dalam gambaran tentang gembala yang baik Yohanes 10 ayat 11 Yesus memberikan hidupnya bagi domba-dombanya Yohanes bab 10 ayat 11 Akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya gembala yang baik 10 ayat 14 sampai 15 mengenal domba-domba dan domba-dombaku mengenal aku dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku itulah artinya Yesus Kristus penyelamat bahwa dia memberikan kehidupan yang kekal bagi kita orang-orang yang beriman mungkin paling eksplisit dalam Yohanes bab 5 ayat 24 sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup atau yang termasur adalah Yohanes 10 ayat 10 aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan ya ini model yang keempat yang juga kemudian nanti akan dikembangkan terutama karena sangat menekankan firman Allah yang ilahi yang menjadi manusia dan karena itu kita manusia diilahikan atau memperoleh hidup yang kekal itu jadi status keilahian Yesus ditekankan yang kemudian menjadi manusia itulah kurang lebih gambaran-gambaran yang kita dapatkan secara garis besar dalam kitab suci tentang kalau kita mau membayangkan secara lebih konkret sebenarnya apa artinya Yesus menyelamatkan kita ada yang lebih menekankan aspek sengsara dan wafat dalam arti Yesus menjadi silih membayar hutang dosa-dosa kita menebus ada yang lebih mengartikan Yesus menyelamatkan karena dia mengampuni dosa-dosa kita dan melepaskan kita dari kuasa cengkeraman dosa itu ada juga yang lebih memberikan gambaran karena Yesus penyelamat karena dia mengalahkan kuasa-kuasa jahat itu dan yang terakhir tadi kita lihat dia memberikan hidup yang kekal kita akan masuk ke periode yang berikut setelah dalam kitab suci dalam sejarah awal kekristenan ternyata kemudian kita temukan juga gambaran-gambaran yang bervariasi tentang arti dari atau pemaknaan Yesus Kristus sebagai penyelamat itu jadi tentu saja teks kitab suci berpengaruh di lain pihak pengalaman kerinduan orang-orang yang hidup juga menentukan aspek mana yang lebih akan menjadi perhatian misalnya kemudian ini setelah masa-masa setelah kitab suci gereja-gereja awal setelah tidak ada para rasul pada awal hidup kita temukan juga tulisan-tulisan yang menunjukkan bagaimana orang memaknai Yesus sebagai penyelamat yang pertama misalnya kita temukan juga di sana gambaran tentang Yesus Kristus sebagai pemenang orang-orang pada waktu itu hidup dengan gambaran bahwa dunia ini dipenuhi dengan konflik pertempuran antara Allah dengan kuasa-kuasa jahat yang berusaha mengalangi Allah mewujudkan rencana keselamatannya nah dalam konteks seperti itu lalu Yesus Kristus dilihat terutama sebagai pemenang yang mengalahkan lawan-lawan Allah itu dalam pertempuran kuasa jahat setan seperti itu musuh-musuh itu adalah dosa kematian kebodohan tapi terutama juga setan dan kuasa-kuasa jahat kita mengenal kisah tentang Yesus yang mengalahkan setan ketika digoda di Padanggurun kemudian dia menyembuhkan dan mengusir setan dalam banyak karyanya waktu disalib juga dia berhasil tetap setia kepada Allah dan karena itu memenangkan pertarungan dalam hidupnya jadi kebangkitan dilihat sebagai piala anugerah hadiah yang diberikan kepada Yesus karena dia mengalahkan pertempuran melawan kuasa-kuasa jahat seorang tokoh namanya Melito dari Sardis tahun 180 misalnya mengatakan demikian Kristus melalui roh yang tidak dapat mati membunuh kematian yang merupakan pembunuh umat manusia nah itu lukisannya begitu Yesus itu penyelamat karena dia punya roh yang tidak dapat mati dan berhasil mengalahkan kematian atau Santo Irenaeus tahun 202 mengatakan demikian karena ia Yesus bertempur dan menang mengikat orang yang kuat dan membebaskan yang lemah mengisi tangannya dengan keselamatan yaitu menghancurkan dosa ia adalah Tuhan yang maha kudus yang dan penuh kerahiman dan mencintai umat manusia atau seorang tokoh yang lain lagi Clemens dari Alexandria yang juga melukiskan Yesus Kristus penyelamat dalam arti karena dia memenangkan pertempuran melawan yang jahat Kristus dikatakan menaklukkan ular membebaskan manusia dari tirani kematian dan secara tak terduga menunjukkan bahwa umat manusia yang tersesat oleh kenikmatan menjadi bebas dengan tangan yang tak lagi terikat Gregorius dari Natsianse mengatakan yang serupa Kristus membawa dalam dirinya diri Kristus sendiri segala sesuatu dari diriku dan yang kumiliki artinya dia mau menjadi manusia dengan itu ia dapat menghancurkan kejahatan lalu ia memakai gambaran seperti api menghanguskan lilin atau sebagaimana matahari menghilangkan kabut bumi demikianlah lukisan yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana Yesus mengalahkan kuasa-kuasa yang jahat dan menyelamatkan manusia Santo Ambrosius dari Milan mengatakan demikian Oh misteri salib yang ilahi padanya kelemahan tergantung kekuatan mengalir darinya kejahatan dipaku dan piala kemenangan ditinggikan nah itulah contoh gambaran yang dihidupi oleh sejumlah orang atau banyak orang pada masa-masa awal itu alam semesta digambarkan dipenuhi dengan kuasa-kuasa jahat Yesus datang ke dunia mengalahkan kuasa-kuasa itu dan membebaskan para pengikutnya dari rasa takut dan penderitaan model lain yang kedua yang juga sangat dominan adalah model pembaharuan manusia dan alam semesta nah ini penting juga untuk ekologi Kristus digambarkan sebagai penyelamat karena dia membaharui umat manusia dan sejarahnya nah ini yang mendapat arti penting adalah aspek bahwa dia menjadi manusia dan menjalani seluruh fase hidup manusia nah karena Yesus hidup seperti manusia itulah dia yang ilah itu maka dia kemudian disitu dia membaharui seluruh aspek kehidupan yang sudah tercemar oleh dosa Efesus bab 1 ayat 9 sampai 10 itu dasarnya sebab ia telah menyatakan rahasia kendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi jadi Yesus datang untuk mempersatukan segala sesuatu dalam dirinya atau dalam teks yang lain dikatakan Yesus itu adalah Adam yang baru Adam yang baru yang mengalahkan memperbaiki kesalahan dari Adam yang lama yang jatuh dalam dosa Roma bab 5 ayat 12 sampai 21 salah satu tokoh terkenal adalah Irenaeus sekali lagi dia mengatakan demikian untuk menjelaskan apa artinya Yesus menyelamatkan kita sebagai Adam baru Kristus sabda yang menjadi daging mempersatukan dalam dirinya umat manusia dan seluruh sejarah manusia itulah artinya Yesus menjadi manusia ia menjalani semua tahap kehidupan manusia dan sejarah dalam ketaatan kepada Bapak dengan demikian Kristus menguduskan setiap tahap kehidupan itulah artinya Yesus menyelamatkan dalam arti dia memperbarui dunia hidup kita karena apa dia hidup persis seperti kita semua tahap kehidupan dihayati tapi ia jalani sekarang dengan ketaatan berbalik dengan Adam yang lama yang tidak taat nah karena itulah hidup kita semua ini masa kecil masa remaja masa muda Yesus melewati itu semua semua diperbarui karena Yesus hidup dalam arti itulah dia menguduskan setiap tahap kehidupan atau dalam ungkapan lain ia menyegarkan kembali arus jalan yang ditempuh manusia sekali lagi tadi yang arusnya sudah menjadi buruk karena Yesus sendiri tidak tinggal di surga begitu saja putra Allah tapi lahir mengalami masa kecil bersama orang tuanya hidup nah semua tahap kehidupan itu sudah disegarkan kembali karena Yesus dalam hidupnya semua itu taat kepada Bapak sehingga pengaruh buruk Adam diperbarui dalam diri Kristus Yesus atau rupa Allah citra Allah yang sudah mulai luntur diperbarui dalam Kristus Yesus ketaatan sempurna Kristus meniadakan kerusakan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Adam ciptaan dan sejarah kini memiliki arah yang baru jadi tadinya mengarah ke dosa dalam hidup Kristus menempuh semua tahap kehidupan kita itu tekanan dari Santo Irenaeus segala sesuatu diperbarui kembali dalam Kristus dan menemukan maknanya dalam dia karena sabda Allah menjalin persekutuan dengan manusia dia memperbaiki hidup manusia karena itulah sekali lagi ia melewati semua tahap kehidupan guna memperbarui segala sesuatu ke dalam persekutuan dengan Allah ini paham yang menarik sekali tidak hanya sengsara dan wafat yang membawa keselamatan tapi seluruh hidup Yesus yang taat dan dengan demikian dia menyucikan seluruh tahap hidup arah hidup kita diberi arah yang baru khususnya tadi juga melalui ketaatannya Kristus memperbarui kemanusiaan yang hilang karena ketidak taatan Adam dia merangkul dalam dirinya semua aspek tahap hidup sejarah umat manusia dan karena dirangkul oleh Yesus dirangkul dalam arti dia sendiri menjalani hidup itu maka hidup ini menjadi lebih baik itu artinya penyelamat sehingga dengan kata lain dia seperti mengulangi Kristus itu melewati keseluruhan proses manusia lagi yang dulu diciptakan baik tapi kemudian sudah salah arah dia kemudian memperbaruinya ikut ambil bagian dalam seluruh aspek kehidupan kalau Adam yang dulu kalah Kristus sekarang memperbaruinya jadi sangat merekankan juga disini aspek kemanusiaan Yesus karena dia sungguh-sungguh mengalami seluruh dimensi kehidupan kita sebagai manusia kuncinya sekali lagi tadi adalah ketaatan Kristus dengan ketaatannya dia sebagai anak sebagai remaja sebagai yang bekerja semua melaksanakan dengan itu dia juga wafat Kristus mempilih mempiliki makna penyelamatan karena disana juga ia mengungkapkan secara sempurna ketaatannya kepada Bapak jadi Kristus wafatnya menyelamatkan bukan dalam artian menjadi silih atas dosa-dosa tapi karena disana Yesus menunjukkan ketaatannya dengan kebangkitan Kristus menjadi yang pertama bangkit dari kematian dan menjadi pemimpin baru dari umat manusia jadi ini aspek yang kedua contoh yang kedua tentang memaknai Yesus Kristus sebagai penyelamat dalam arti dia membaharui dunia yang ketiga ada juga gambaran Yesus Kristus sebagai penyelamat lebih dimengerti sebagai guru Kristus adalah penyelamat karena dia membawa menyampaikan kebenaran tentang Allah ia adalah guru itu sendiri membawa hukum yang baru jadi Yesus menyelamatkan kita bagaimana caranya karena dia atau dengan cara membawa ajaran yang baru sebagai guru karena dosa manusia tersesat dalam ketidaktahuan Tuhan Yesus Kristus penyelamat karena dia kemudian sebagai guru mengajar kita tentang Allah dan tentang diri kita sendiri melalui ajaran-ajaran tetapi juga melalui contoh-contoh dalam hidupnya ada juga yang memakai istilah pembawa pencerahan iluminasi Kristus datang membawa terang bagi manusia yang berjalan dalam kegelapan misalnya dalam surat dari tokoh yang namanya Clemens tahun 96 jadi awal kekristenan dikatakan demikian melalui Kristus Allah memanggil kita dari kegelapan menuju terang dari kebodohan ketidaktahuan menuju ke pengetahuan yang baru Yesus dikabarkan oleh Santa Justinus Martir sebagai guru kita yang telah disalibkan wafat bangkit dan kembali ke surga karena dia dalam seluruh hidupnya itu lahir hidup wafat bangkit mengajarkan kebijaksanaan Allah Santa Irenaeus mengatakan kita hanya dapat belajar tentang hal-hal berkaitan dengan Allah dari guru kita yang sudah ada sebagai sabda dan menjadi manusia tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mewahyukan kepada kita tentang Bapak kecuali sabdanya sendiri jadi seluruh cara hidup Yesus terutama dilihat sebagai guru kita tinggal meniru ajaran-ajarannya ia menuntun kita anak-anaknya menuju keselamatan mengajarkan kita rasa takut akan Allah dan mengabdi Allah dan membawa kita pada keselamatan penderitaan Kristus juga memiliki arti pendidikan pedagogis untuk umat beriman untuk belajar tentang bagaimana menyangkal diri memang sejak awal disadari bahwa gagasan ini memiliki keterbatasan karena Kristus kiranya tidak hanya guru yang membawa ajaran tetapi juga di samping itu dia memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran itu sendiri jadi memang guru dilihat Kristus dilihat sebagai guru penyelamat tapi juga memberi kekuatan pada kita untuk melaksanakannya gambaran yang keempat adalah tentang gambaran pengilahian Yesus menyelamatkan kita karena melalui hidupnya kita ikut diilahikan diangkat menjadi anak Allah jadi keselamatan diartikan bukan hanya sebagai pengampunan dosa dan pembenaran oleh Allah tapi kita diajak diberi kemungkinan untuk ambil bagian dalam kehidupan Allah Roma bab 8 ayat 14 sampai 17 sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah jadi kita diangkat menjadi anak Allah Yesus Kristus menyelamatkan kita karena itu tadi dia ilahi menjadi manusia maka hidup kita sebagai manusia ini diresapi oleh yang ilahi itu itulah artinya di ilahikan bukan dalam arti kita menjadi setengah malaikat atau apa kita tetap manusia tapi kita bisa kemudian mempunyai relasi dengan Allah sering dipakai juga istilah pertukaran yang mengagumkan maksudnya itu pertukaran yang mengagumkan itu dalam Yesus Kristus yang ilahi menjadi manusia supaya manusia menjadi ilahi diikut sertakan dalam kehidupan ilahi 2 Petrus bab 1 ayat 3 sampai 4 dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi nah ini dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia ini karena Yesus Kristus dan yang paling penting disini Natal bahwa yang ilahi menjadi manusia karena yang ilahi sudah masuk ke dalam kehidupan kita maka kita ambil bagian dalam kodrat ilahi hidup kita sudah diresapi oleh yang ilahi itu ada doa dalam Ekarisi yang menunjukkan hal itu imam mendoakan melalui misteri air dan anggur semoga kita ambil bagian dalam keilahian Kristus nah itu aspek yang sangat menekankan peristiwa kelahiran Yesus inkarnasi yang ilahi menjadi manusia supaya kita sendiri diikut sertakan dalam kehidupan ilahi misalnya Gregorius mengatakan dari Natsianse inkarnasi terjadi supaya saya dapat menjadi ilahi sebagaimana Allah menjadi manusia nah itu kalimat yang selalu dipakai bukan sekali lagi dalam arti kita menjadi setengah dewa tapi bahwa kita meskipun manusia hidup kita sudah diresapi oleh yang ilahi karena Kristus yang ilahi menjadi manusia itulah artinya dia penyelamat bagi kita untuk model ini sekali lagi yang paling penting adalah Natal yang kelima yang kita temukan juga tentu saja sangat kuat tentang Yesus Kristus sebagai korban Yesus Kristus menyelamatkan kita caranya adalah karena dia menjadi kurban untuk penghapusan dosa kita inilah gambaran yang dipakai juga pada awal sejarah Gireja untuk melukiskan makna hidup dan wafat Kristus bagi keselamatan dunia merupakan bagian yang vital dalam iman dan kehidupan umat beriman juga sampai sekarang Clemens misalnya mengatakan marilah kita memandang darah Kristus dan menyadari betapa berharga itu bagi Bapak karena ditumpahkan bagi keselamatan kita dan membawa rahmat pertobatan bagi seluruh dunia ini saya kira kita kenal model yang ini yang sangat populer hingga sekarang Yesus menyelamatkan kita karena dia sengsara dan wafat mengorbankan dirinya bagi kita dengan menyerahkan tubuhnya pada kematian sebagai tawaran dan kurban yang bebas dari celah ia mengalahkan kematian misalnya kata Atanasius Kristus mempersembahkan kurban dari kenyataan kita melalui pengorbanan dirinya sendiri daging yang merupakan subyek dosa sudah ditubus mungkin yang baik dicatat di sini Yesus menjadi kurban bersedia mempersembahkan hidupnya hingga wafat di salib bukan dalam arti dia mencari-cari penderitaan sengsara tapi dalam rangka ketaatan kepada Bapak yang mengutus dia itu model yang kelima yang kita temukan juga dalam penghayatan orang sejak awal tentang bagaimana Yesus Kristus menyelamatkan dunia jadi itulah kurang lebih gambaran yang bisa kita dapatkan gambaran besar ya tentang tadi pertanyaan atau berkaitan dengan iman pokok kita bahwa Yesus Kristus adalah penyelamat diumuskan diumuskan dalam konsili Nikea dan Chalcedon tetapi kita mendapatkan gambaran yang beraneka ragam secara konkret tentang sebenarnya bagaimana Yesus itu menyelamatkan atau bagaimana Yesus dialami sebagai penyelamat ada tadi ya sekali secara garis besar yang menggambarkan Yesus menyelamatkan karena itu dia menjadi silih atas dosa-dosa kita maka yang paling penting disitu adalah sengsara dan wafat ada yang menggambarkan Yesus menjadi penyelamatkan dalam arti dia mengampuni dosa-dosa kita memberi kekuatan bagi kita untuk keluar dari belenggu dosa seperti digambarkan Paulus disitu digambarkan terutama Yesus yang bangkit yang kemudian memberi kuasa pengampunan dosa ada yang menggambarkan Yesus sebagai penyelamat dalam arti tadi dia membaharui hidup kita karena dia sudah hidup seperti kita lahir mengalami masa kecil mengalami masa muda dewasa karena itu seluruh hidup itu sudah diresapi oleh hidup Yesus dan diperbarui karena dalam seluruh fase itu Yesus menghidupinya dalam ketaatan kepada Bapak dia mengubah arah sejarah yang semula tidak taat sejak Adam berdosa karena dia sekarang menjalannya maka dia memberi arah yang baru dalam kehidupan itulah gambaran-gambaran yang paling penting yang kita bisa dapatkan dari kitab suci maupun dari fase-fase awal sejarah gereja tentang pemaknaan itu tentang Yesus sebagai penyelamat sekali lagi jadi pokok iman kita akan Yesus Kristus adalah itu Yesus Kristus sungguh manusia dan dia adalah penyelamat sungguh manusia aspek yang lebih menyangkut pribadi Yesus Kristus sendiri penyelamat lebih dalam kalau kita bertanya apa relevansi Yesus Kristus untuk kita secara umum dikatakan dia adalah penyelamat bagi kita dan seluruh ciptaan bagaimana secara konkret digambarkan karya penyelamatan itu disana kita menemukan aneka gambaran yang bervariasi yang baiklah menurut saya begitu menunjukkan kekayaan kemungkinan penghayatan tentang karya penyelamatan oleh Yesus Kristus terima kasih bapak ibu saudara saudara yang terkasih terima kasih telah mengikuti sesi kuliah umum bersama bapak uskup monsinyur adrianus sunarko sampai bertemu minggu depan dengan tema kristologi Yesus Kristus sebagai penyelamatan terima kasih terima kasih terima kasih